kita bisa unik ya di Ubud nih gini hotel di Ubud ya semuanya pake batu nih denda 1 juta rupiah sama satu lagi nih hi everyone kembali lagi bersama saya di channel Iba Fabi tentunya ya berkesempatan kali ini saya sedang berada di Ubud Bali dan kita kembali lagi di konten Iba Fabi review seperti biasa kita selalu review tempat-tempat yang unik barang-barang yang unik dan bukan Iba Fabi namanya kalau kita reviewnya dengan biasa-biasa aja dan kita sedang berada di Ubud Bali dan saya sedang berada di Kaamala Resort Bali dan hotel ini berbeda dengan hotel yang pernah saya kunjungi nuansanya nanti kita lihat sendiri yuk langsung aja kita masuk ke lobbynya let's go ini kita sudah di lobbynya disini aja nuansa kita balinya kerasa banget ya kita ngambil kunci dulu ya Kak Mesti mau ngambil kunci 806 ya ya makasih ya kak ya sebenernya disini kita udah 3 hari disini ya cuman saya baru sempat review hari ini karena di hari kemarin kita ada kegiatan acara kan ya ini seperti kelihatan lobbynya bedalah jadi cuman ada di Bali begini ya ini kita langsung menuju ke kamar ini lewat kolam gini ya kolamnya bisa jernih gini ya ini kalau kolam di rumah udah lumutan ini yuk kita nunggu baginya langsung ya pagi kak oke gue ke depan ya boleh oh iya disini nuansanya asri ya lagi bagus lagi bagus ya yang spesial di Ubud ini apa sih kak kalau di Ubud itu nature-nya yang spesial kesenian keseniannya kalau keseniannya lebih lebih ke tarian biasanya ke tarian kalau di tempat kau juga banyak sawah oh banyak ya lebih bagus aslinya lebih bagus dari Ubud cuman kan disini yang lebihnya di budayanya iya kalau di Bali sebutan buat cewek itu mbo ya kalau cewek itu mbo mbo kalau cowok itu beli beli oh iya oke sampai sini ya kak 806 806 siap terima kasih ya kak terima kasih ya eh mbo terima kasih mbo ini kita udah sampai di kamarnya ke Amala Resort kamar 806 ya bener ya ini kamarnya disini nih kayak pintunya kayak tersembunyi semua ya jadi gak kelihatan kayak pintu kalau gak ada gagangnya gak kayak pintu nih kita langsung aja ya ini dia teman-teman resort yang unik tradisional yang ada di Bali pertama masuk kita langsung disambut dengan minibar ini ya minibar disini ada biasa untuk kopi segala macem ini ini air mineral ini air mineral sama ada wash table ini ada minibarnya ya minibar minuman disini juga banyak makanan ini alat-alat dapur ya ya ini gelas segala macem piring yang free cuman kopi deh kayaknya ini free coffee yang lainnya biasanya yang di minibar di kulkas itu bayar oh iya nih bayar semua ya selanjutnya kita dapet teras disini yang langsung view-nya ke sawah dan ini ada hamok ya buat nyantai nyantai ya nih kita bisa aneh-aneh aja ya sekali lagi gak sih kalau gak berhasil gak seru dong nih kita dapet hamok ya kita bisa langsung nyantai disini lanjut ke view selanjutnya ya ini kita dapet kolam yang view-nya langsung ke sawah ya disini ada bed kok bed sih ya ini apa namanya kayak kursi pantai gitu ya dan langsung aja kita masuk kamarnya kita langsung disambut dengan extra bed ya kita pesenang extra bed kemarin karena kita kesini tiga orang sama tim kasur besar satu dan small bed satu temen-temen ini unik nih uniknya di ubud nih gini hotel di ubud ya semuanya pake batu nih announcementnya pake batu semua welcome to your second home in Bali Isla wih di ini pun announcement gak boleh ngerokok nih ya pake batu juga denda 1 juta rupiah kalo ngerokok tuh disini kita dapet LED TV berapa inch ini ya ini berapa inch kira-kira gede lah pokoknya ini buat main PS asik disini kita langsung masuk ke ruang selanjutnya ini unik tradisional yuk maju sini yuk kita mulai dari pintu ini ini kayak pintu masuk gitu ya tapi ini cuman segini doang temen-temen ini isinya ada kimono oh disediain ini nih buat foto-foto ya dan disini kita disediain berangkas juga berangkas keamanan kalo kita naro-naro barang berharga dan banyak laci-laci buat nyimpen barang sama ini apa ini sendal hotel ya AC-nya pun liatin AC-nya udah dibentuk kayak kayu juga tuh ya selanjutnya disini ada musik player kayaknya musik player disini kita dapet speakernya harman kardon kita coba musik player-nya ya kalau kemarin saya nyoba sih kita bisa nyoba video bisa kita masuk ke youtube ke musik ada smart home ada alarm juga disini coba kita langsung play ke musiknya ya ya temen-temen disini kita dapet musik player canggih ya udah modern padahal ini nuancanya tradisional ini ada meja kerja nah ruang kerjanya tapi ada ya deket was table entah kenapa di desainnya begini mungkin biar hemat tempat mungkin ya dan serba batu lagi ini sabunnya pake batu lagi temen-temen kacanya full ya jadi keliatannya kalo kita ngeliat dari sana seolah-olah ruangan ini luas banget temen-temen sama satu lagi nih disini saya suka colokannya ya biasanya kalo di hotel-hotel itu dia gak nyediain colokan pot buat usb ya tapi disini langsung udah ada nih pot untuk usb untuk untuk yang biasanya gak ada palanya itu ya bisa juga langsung masuk sini satu lagi nih ini ada timbangan nih kita coba timbang ya 6-8 telepon oh teleponnya keren kecil kayak gini ya resepsionist pencet 0 operator 100 wild air 200 spa bisa spa juga disini temen-temen spa tinggal hubungi ke 300 biasanya kalo telepon di hotel kan masih telepon yang gede-gede gitu ya ini udah kecil terus lanjutnya disini ada nih unik nih tradisional juga nih toiletnya disini nuansa Bali lagi ini apa namanya ya ini mungkin adat Bali ya namanya apa sih kalo di Bali itu kurang tau apa dia disini kita dapet oh tisu jadi cadangan tisunya kalo habis announcement lagi buat ngerokok ini kayaknya wadah sabun kanvas lukisan ini seninya tinggi nih kalo kalian tau ya kayak gini doang mahal ini ini kita dapet kursi panasnya ya kursi panas buat kita buang buang aja ada besar kecil biasanya yang besar ini untuk pembuangan air besar kalo yang kecil buat kalo kalian habis pipis ini ada kotak sampah juga langsung aja seladar toilet disini kita dapet mangkok besar mangkok besar ini kita dapet bathtub dan kalo tau bathtub itu apa bak mandi gitu lah ya nih kita bisa santai-santai disini ini ada gel bukan gel sih ini sabun sih temen-temen disini kita kalo mau berendam kita hidupin aja wait wait salah oh disini the showernya ya mungkin kalian bisa atur untuk panas mau air panas atau air dingin air hangat panas mati kalian ya disini ada shower ini baru tempat untuk mandi temen-temen ya ini bisa wah sikit-sikit sikit-sikit lagi-lagi nih lagi-lagi ya disini semuanya serba batu tuh kamal resort conditioner sampul shower jet langsung kita ke restoran buat makan dulu ini lokasi gak jauh dari kamar kita ya temen resortnya well air well air ada tempat gym station juga ya tadi kita udah pesen drive passnya sih kita mana kakaknya wih sekarang ini kita udah makan duluan gak ngajak-ngajak lagi loh makannya ngomong-ngomong ini punya saya nih oh iya oh iya sama ya namanya nih namanya e-buff lagi deh semuanya e-buff dia dimana e-buff ya 806 ya kakak ini ya bener oke langsung aja kita makan dulu dan disini makannya view-nya asik temen-temen hutan sama kolam renang mantap yuk makan oke jadi inilah nuansa menginap di daerah Ubud Bali ya temen-temen kalau kalian pengen nuansa yang tenang yang damai yang indah yang jauh dari keramaian disini tempatnya Ubud Bali karena resort ini kayak berada di tengah hutan gitu jadi lebih private gitu ya dan disini selama tiga hari saya disini saya disuguhin dengan pelayanannya yang ramah pelayanannya ramah semua dari dari home service-nya tadi ramah semua kalau kita ketemu di jalan selalu ditegor gitu kan ya yang kedua pelayanan segala macam dan saya disuguhin dengan adat budaya yang ketradisionalan dari interior segala macam sampai orang-orangnya juga temen-temen ini pengalaman baru buat saya karena ini jarang cuman ada disini adat Bali ya mungkin kalian ada saran apalagi kalau ada tempat-tempat yang unik untuk kita review lagi silahkan tulis di kolom komentar atau barang-barang unik yang bakal kita review apalagi silahkan tulis di kolom komentar mungkin cukup sekian video pada kesempatan kali ini review hotel di Kamala Resort terima kasih juga buat Kamala Resort atas jamuan ya saya puas disini seperti biasa kalau kalian suka sama video ini kalian tahu kalian harus ngapain oke see you bye bye